Apakah ajaran lehak ini benar-benar? Apakah bisa diwujudkan? Bisa! Di zaman sekarang masih kira-kira ada yang menekuni ilmu pengelehaan Ini bukti nyata tepuk deh jadi Pembahasan mengenai soal lehak sama sesuunan Masih ada pertanyaan yang belum pelong dari dulu Seram satu ini Di Bali kan identik setiap banjar, desa Pasti memiliki puro dan sesuunan Sebelum ini tentang lehak ini Pak Emang Kita simak video tentang lehak yang Pak Emang jelaskan Lehak ini sifat kan Tanya yang bingung Kenapa kalau memang lehak ini kok sifat Kenapa ada rumor di masyarakat bahwa Oh ada ilmu lehak bisa menjadi badai Bisa jadi binatang Terus ada api Berubah di api Itu yang bingung Pak Abang Dia ada sebenarnya Tanya nggak aneh kan Terus kalau tidak pernah dilihat Kenapa harus diambil pusing kan Soalnya kan ada yang sempat meyakini Oh ada dengar-dengar Oh ada yang tercaya oleh Dan sering viral di media sosial Oh ini api ini Ada api Nah api apa Yang saat di melu Ngerehin sesuunan Ada api kan Setiap ngerehin sesuunan Kalau kita berbicara lehak Sama juga kita berbicara tentang Masalah keyakinan Tuhan itu sendiri Oh kentang itu sama nih Coba berpikir Bli percaya aja Tuhan Percaya Mereka di jauh alamat email Nah kan Berarti sama seperti keyakinan kita tentang Tuhan gitu Konsep anumana permana kan Antara ada dan tidak ada kan Contohnya Beli ada uliannya Orang tua Orang tua Orang tua ada uliannya Orang tuanya Kakek nenek Kakek nenek uliannya Kumpi-kumpi Kelab, kelamyung, kelewaran Paling luarannya Prajapati Nyan Prajapati itu sangkan para neng nomadi Oke Nah kan seperti ini ke Berbicara tentang lihat tidak akan pernah habis beli Karena berbicara tentang keyakinan Sama juga dengan Tuhan Kita tidak pernah tahu Tuhan Tidak pernah melihat Tuhan Berbicara dengan Tuhan Ya kan? Tapi kita meyakini Ya kan? Kita meyakini Apa salah satu bukti bahwa Tuhan itu benar ada? Ya iraga Jangan mekejang Ya Sangkan para neng nomadi Makanya ada tradisi sembah yang Manut ring syuruh neng lampan bimu suarga Sembah yang Ini sembah habli Yang 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 disucikan Ya Yang dimuliakan Yang disingihkan Yang Titiang Ini akan terus sembah untuk dewi pedidi Itu Titiang Sembah yang Kita sembah yang Karena kita lah Ciptaan Tuhan yang paling mulia Bagaimana kita sembahyang Ya kan Pertama sembah puyung Nggak sing tepuk Nyang kan sembahin puyung Sang yang Pramu Atmo Taga sembahin Niki madan sang yang Atmo, Jiwa Atmo Ya, Brahman, Atman, Aikyam Yang kedua ya raga sembahyang Dengan tangan hidup padara surya Kingkian raga pengabdanya Pengidang nulat pembargian padara surya Wicak sana Jelih melah kesinaran di hidup Yang kedua ya raga ngaturang sembah Ringgih hidup padara di jel Pura dalam desa pusat utawi di perajan Sesuai dengan Pura yang kita tuju Baik anggon sekar, bunga, atau kuangin Aneh kuang-kuang, angin pinaka, angin Ketua tiang kal sembahyang di Pura Dalam Yang keempat raga ngaturung Semah nusur warna nugerah Karena akan keterbatasan di raga dan sebagainya Kelima kembali ke puyung Ajao tunah, itu terakhir Sekan banget, sehingga Uli puyung misi kembali ke puyung Kembali ke kosong Nah begitu juga dengan masalah liak Sama keyakinannya dengan Tuhan Kita tidak pernah melihat liak ini kan ada Tetapi ajaran-ajaran yang berkait dengan liak ini kan ada Ada, nah ini kan kalau emang tidak pernah melihat Ada ajaran ilmu kandempat Ilmu penglihatan-ulian melih Ini kan mengaiti yang bingung Penjelasannya jujur Yang bingung selama ini Ini orang ini Ini orang ini Makanya disebutkan dengan Ajaran yang serimbit Serimbit ini ke tengah Pingit Sehingga di awal Sebenarnya, kalau sebenarnya ada Ada Dalam konsep anumana perumana Dia ada Tapi tiada Ada dan berwujud Iya Tetapi dengan aturan Ya Liak lingyi ing aksara Ada dasar bayu Sang bang tang ang ing nang Mang sing wang yang Balik aja nih Ya wasi mana iata bahasa Karena sang kan ada Ini ada pemutaran dasar bayu Dasar guna Resiru neng tengah yang seharian Ke dasar Pancer tirta Pancer geni Cekup Menjadi sebuah kesatu-kesatuan Setelah keringkas Menjadi dua Ang kalau waning ah Baik dan buruk Angkara ngadek Angkara sung sang Tung lah jahat yang liak Pun Makin kija kalah berbeli Ya Yang beli datang kebal Ngide pengsasra ke Teguhone Yang sing beli cok-cok Bi dewek beli Yakin bitebal Kan sing hidang Yang beli datang Nyalaan guna-guna Atau penangkap Yang sing beli nyalaan Meluto Merasnya Meranian Kan tan Ya Oleh karena itulah Liak nih kelinggi Angkara Beli harus mampu Mengimplementasikan Ajaran tersebut Sehingga dia Mengguno Tapi lamat laun Yang menyalahartikan Liak Punika Menjadi leak Lengel Angkara Kan ketika esensi Daripada ilmu pengetahuan Liak Punika Beli salah gunakan Ketika beli merasa Melajah ke kebal Merasa enak Kini Menjalan Sehingga esensi Dari apa yang beli pelajari Punika Sudah menyimpang Makanya sederhana Dika liak Punika adalah Sipat Sipat Ketika manusia Punika Orang tersebut Tidak bisa memahami Tentang apa yang Dia pelajari Lengel Angkara Sipat Makanya Ditabanan Nijia Orang Sirah Nas Leak Seperti pengucapan bahasa Seperti nikel Apakah Ajaran liak Benar Benar Apakah Bisa diwujudkan Bisa Di zaman sekarang Masih Ada yang Menekuni ilmu Penglihaan Ini bukti Nyata Tepuk Jadi Ampura Hampir 99% Belum pernah Lihat Beda Dengan dulu Kari Abra Sinuhun Kari Yang lain Masih hidup Masih Sangat ada Tapi kalau zaman sekarang Belum Hanya sebatas Wacana Yang Lihat Angkar Orang Ampur Temu Akan Kelawanan Mangkar Orang Busuan Dan lain Sebagainya Liuna Bisa Ngorto Kewala Mukti Yang Kewah Nah Sepertinya Karena Tentel Tidak Mendalami Karena Ajaran Bukan Sebatas Kontestasi Tapi Perlu Sebuah Pengabdian Sudah Jelas Dalam Sastra Haji Pengiwoto Menjelaskan Aguron Guron Ketika Belikal Melajah Kewisesan Melajah Pengeliaan Beli Ngelah Guru Yang Jelas Penglekat Beli Jelas Kelahiran Beli Jelas Terus Beli Mesumpah Bahwa Beli Tidak Akan Melanggar Aturan Tersebut Jelek Menurang Bisa Ngelial Bisa Sampai Beli Ngaku Tujuh Keturunan Itu Akan Habis Biar Beli Mati Biar Beli Sempal Beli Tidak Boleh Mengaku Sampai Ada Ngorang Ngaku Bisa Ngelia Berarti Sing Bisa Ngelia Punah Dia Pada Saat Itu Sudah Aturan Main Maka Ngelia Bila Ilmu Pengelihara Ngelia Ngelia Yang Srimit Yang Pingin Tidak Bisa Direkam Dengan Sebegitu Saja Dipelajari Oke Seperti Ngelia Anumana Pramana Ada Dan Tidak Berarti Yang Dulu Sempat Viral Ngelia Yang Keluar Ledah Ngelia Ngelia Sudah Pihak Yang Membongkar Ada Trik Ngelia 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 Silahkan Yang Memiliki Kewenangan Soalnya Nika Belum Plong Yang Sisi Ben Ada Orang Lihat Berarti Benar Lihat Orang Yang Belajar Lihat Bisa Berubah Wujud Bisa Namun SOP Nya Jelas Misalnya Kelahirannya Punapi Tumpo Wayang Kajang Klion Pancadurga Dan Lain Sebagainya Ada Anemadan Rang Ratiga Ngabut Simul Simul Pelekadan Nika Baru Bisa Dipergunakan Lebih Gampang Kalau Raga Sengada Garis Tangan Dan Keturunan Seperti Itu Sangat Sulit Untuk Mencapai Dengan Fenomena Ada Jual Sabuk Pengeliaan Nika 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 Sebenarnya Bahasanya Bukan Jual Sabuk Pengeliaan Jual Sesabuan Baik Keteguhan Penglaris Dan Lain Sebagainya Itu Yang Sampaikan Ketika Sesabuan Pun Nika Kita Beli Kita Pakai Kita Tidak Bisa Mengendalikan Itu Itulah Yang Menjadi Pengaruh Yang Negatif Yang Mempengaruhi Diri Raga Makan Nika Dari Pengelia Pengelia Nika Dada Oke Gitu Karena Kita Tidak Bisa Mengendalikan Yang Kita Beli Seperti Nika Nika Sudah Jelas Memang Ada Pengeliaan Pengeliaan Nika Pak Kemang Nika Mungkin Soal Sesuunan Pak Kemang Niki Sebenarnya Ini Pertanyaan Teman Teman Di Di Rumah Ada Yang Nyuruh Win Coba Sekali Undang Pak Kemang Gases Bahas Nih Kenapa Orang Bali Harus Punya Sesuunan Memang Kalau Tidak Sesuunan Gimana Sih Sebenarnya Kenapa Di Bali Banyak Sesuunan Nika Pak Emang Setel…… Tidak Seri Yang Is Frage Tidak Tidak 000